Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan bertemu kembali bersama saya kali ini di Skuting dan Adiwiata Saat ini kami dari rombongan guru-guru Ciparai dan Pak Guyuban SD Ciparai Sedang menuju SD Kamasan 1 Dalam rangka Studi Banding tentang bagaimana cara menghias kelas yang baik, yang rapi Agar anak bisa senang atau merasa nyaman untuk berada di kelas Dan ini masih di perjalanan menuju dari Ciparai ke Sirih Beberapa saat lagi mungkin akan segera datang di tempat yang diinginkan Yaitu di SD Kamasan 1, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang Ya inilah rombongan ibu-ibu grup Pak Guyuban Sekali lagi inilah rombongan Guru-guru SD Ciparai dan Pak Guyuban SD Ciparai Sudah sampai di SD Negeri Kamasan 1 Walaupun suasana hujan Kelihatan air hujan begitu bening di teras konblok SD Kamasan 1 Namun sepertinya tidak menghilangkan rasa semangat Bapak ibu guru dan Pak Guyuban SD Ciparai Ingin segala melihat seperti apa sih kondisi atau hiasan di SD Kamasan 1 ini Semuanya sudah bersiap-siap untuk masuk ke ruangan Dan disambut meriah atau disambut oleh seluruh guru yang ada di Kamasan 1 Kini ibu-ibu sudah mulai masuk ke teras kelas SDN Kamasan 1 Dan sepertinya beberapa saat lagi akan segera memasuki ruangan kelas Dan diatur untuk setiap kelas Digampingi oleh balik kelas dan paguyubannya masing-masing Untuk melihat seperti apa hiasan atau penataan yang dilakukan oleh guru-guru SDN Kamasan 1 Agar nanti seluruh guru Ciparai dan juga Pak Guyubannya Bisa mengikuti atau bisa menirukan proses penataan ini Walaupun tidak persis Paling tidak bisa menginspirasi untuk membuat aksesoris atau hiasan-hiasan kelas Agar nanti peserta didik kita merasa nyaman untuk belajar di dalam kelas Dan di awali kali ini untuk masuk ke dalam kelas Masih di pintu Di kelas 2B Ini di kelas 2B Sudah mulai terlihat disini Ibu Dede Dan inilah keadaan kelas 2B SDN Kamasan 1 Disini dinding-dindingnya banyak sekali gambar-gambar Ada gambar bunga Di tengahnya ada dinding Dan ini aksesorisnya Sepertinya ada juga Tulisan Asma'ul Husna Yang merupakan salah satu Media pembelajaran di samping juga Sebagai hiasan Dinding-dinding Yang begitu menikat Dan membuat kita merasa nyaman Untuk tinggal di dalam kelas ini Nah Itulah teman-teman Kondisi atau keadaan di kelas 2B Dan Kini Ibu-ibu pagu yudan Terus lagi Merayak ke tempat Dan di seberangnya Ini ada Kelas 5 Selamat datang nih Di kelas 5 SDN Kamasan 1 Ini kelasnya Panana Sujana Dan kebetulan Kita disambut oleh Anak-anak dengan Ia-ia disini Ya Inulah iya-ia dari SD Kamasan 1 Kelas 5 Kita lihat Dan kita Saksikan Pengkas penyambutan dari SD Kamasan 1 Terpesona Aku terpesona Aku terpesona Dan memandang Balaku yang bersih Terpesona Aku terpesona Memandang 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 Walau Lepun yang Nabi Selamat datang Lepun yang Kala 5 Kala 5 Paling bersih Paling Oke Sekian dari Sekian dari Nabi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Dan kita Berjalan-jalan lagi Ke kelas-kelas yang lain Tadi di kelas 5 Dengan wali kelasnya Pak Nana Sujana Dan ini Di lokasi Kelas Yang Berdekatan Dengan Kelasnya Pak Nana Tentunya Masih di SD Negeri Kamasan 1 Di sini Banyak sekali Pernak-pernik Hiasan-hiasan Dinding Yang sangat Memikat Sehingga Anak-anak Merasa Nyaman Untuk Belajar Di kelas ini Dan Ada berupa Ornamen Seperti Belah Bangun Ketupat Kemudian Juga Beberapa Hiasan Dinding Yang Berasal Dari Kertas Origami Kini Mulai Masuk Lagi Ke ruangan Kelas Yang Lain Sepertinya Penataannya Juga Sangat Begitu Cantik Tidak Kalah Menarik Dengan Kelas-kelas Yang Lain Dan Banyak Sekali Yang Kita Lihat Disini Seperti Ada Tulisan 3S Senyum Sapa Sopan Santun Dan Banyak Modifikasi Modifikasi Bunga-bunga Yang Sepertinya Memang Ini Merupakan Sentuhan Tangan Dari Setiap Waliklas Dan Anak-anak Yang Membuat Kerajinan Di SD Kamasan 1 Saat Ini Bapak-bapak Ibu-ibu Yang Saya Hormati Sepertinya Suasana Hujan Yang Begitu Grimis Tidak Membuat Pak Guyuban Dan Guru SD Ciparai Lembah Tapi Justru Semakin Semangat Dengan Melihat Ornamen Atau Hiasan Dinding Yang Ada Di SD Ini Adalah Pojok Baca Pojok Baca Dimana Mungkin Tempat Menyimpan Buku Atau Tempat Beberapa Anak Yang Melakukan Aktivitas Membaca Dalam Kegiatan Iterasi Bapak-Ibu Sekalian Hampir Semua Ruangan Di SD Kemasan Kemasan Ini Dikunjungi Oleh Seluruh Pak Guyuban Dan Wali Kelas SD Ciparai Yang Tentunya Ini Adalah Sebagai Satu Motivasi Buat Guru-guru Dan Pak Guyuban SD Ciparai Untuk Melakukan Penataan Kelas Yang Lebih Baik Yang Lebih Bagus Tentunya Agar Nanti Bisa Menciptakan Suasana Belajar Yang Kondusif Akhirnya Akan Mudah Terserpaikannya Seluruh Rentetan Indikator Pembelajaran Yang Tertuang Dalam SK KD Dan Juga Kurikulum Sebagai Satu Sandaran Untuk Melakukan Proses Pembelajaran Dan Ini Juga Di ruangan Kelas Yang Berbeda Tentunya Sangat Sungguh Menarik Sekali Banyak Hiasan Hiasan Kelas Yang Sepertinya Memang Mereka Membuatnya Dengan Penuh Penghayatan Dengan Penuh Keikhlasan Sehingga Hasilnya Pun Dapat Kita Lihat Dengan Begitu Aman Hujan Hujan Rintik 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 Di luaran Sana Terlihat Begitu Jelas Dan Kendaraan Bermotor Dari Rombongan STC Para Juga Bekelihatan Begitu Banyak Masih Masih Tetap Semangat Untuk Untuk Naik Keatas Tangga Kalau Berdasarkan Informasi Ini Kelasnya Pak Uki Dan Pak Andi Di Lantai Yang Paling Atas Dan Mereka Akan Segera Memasuki Ruangan Kelas Dari Rombongan Pak Guyuban Dan Juga Wali Kelas Dari UKT SDN Ciparan Dan Ini Kita Lihat Di Lantai 2 Di Sebelah Kanannya Adalah Ruangannya Wali Kelas Pak Uki Dan Di Sebelah Kirinya Adalah Ruangan Kelas Dengan Wali Kelas Pak Andi Ramai Banget Eh Dan Sambil Dengan Penuh Keceriaan Pak Andi Menerima Rombongan Dan Inilah Murid-muridnya Sangat Banyak Sekali Dan Tidak Ada Pemisahan Di Masa Covid Ini Walaupun Memang Kondisi Pembelajarannya Seperti Ini Semoga Saja Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Dihinginkan Tetap Sehat Tetap Semangat Dan Terus Bisa Melakukan Proses Pembelajaran Dengan Baik Sehingga Harapan Pemerintah Bapak dan Ibu guru Untuk mencetak Beserta didik Yang Cerdas Rampil Mandiri Bertanggung jawab Ini dapat Tercapai Dengan Baik Kini Kita Naik Lagi Ke Lantai Dua Namun Posisinya Di Kelas Yang Berbeda Semoga Saja Kondisi Ini Bisa Memberikan Nuansa Kejamanan Buat Seluruh Siswa Baikannya Adalah Menciptakan Kebelajaran Yang Kondusif Dan Kebelajaran Puntas Semangat Anak-anak Untuk Menyanggut Para guru Dan Pegu Yudan Begitu Terlihat Dengan Begitu Antisias Dengan Berbagai Macam Gaya Dan Kreasi Yang Ditampilkan Sepertinya Ini Sudah Disiapkan Guru SDN Kamasan Satu Dan Luar biasa Banget Liasan Liasan Dindingnya Ini Sangat Menginfirasi Semua Dan Bagi Teman-teman Diluar Di luar Wilayah Kecamatan Cinangka Sekali lagi Yang mau Berkunjung Ketempat Ini Jangan Ragu-ragu Silahkan Datang Ke SD Negeri Kamasan Satu Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Seran Benar-benar Menginfirasi Dan Siapa Tahu Kita Bisa Melakukan Penataan Jauh Lebih Baik Atau Mungkin Paling Tidak Sama Dengan Bagaimana SD Kamasan Satu Menata Sekolahnya Satu Demi Satu Waktu Berjalan Terus Bergulir Kami Dari Rombongan SD Negeri Ciparai Baik Dari Peguyuban Ataupun Bapak Dan Ibu Guru Wali Kelas Dari Kelas 1 Sampai Kelas 6 Ini Sudah Hampir Tuntas Menunjungi Semua Kelas Kelas Dan Berdasarkan Instruksi Atau Informasi Yang Disampaikan Oleh KUPT SDN Ciparai Nanti Akan Diadakan Penataan Kelas SDC Parai Ini Nanti Pada Saat Bulan Kuasa Dan Kita Coba Kembali Lagi Ke Lokasi Ruang Kelas Yang Ada SD Kamuasan 1 Dan Juga Kita Lihat Lagi Penyambutan Dari Guru Guru SDN Kamuasan 1 Ini Yang Sangat Luar Biasa Ini Anak Anak Masih Dalam Keadaan Belajar Sekali Lagi Terima Kasih Atas Sambutannya Mohon Maaf Kalau Keberadaan Kami Mengusik Guru Guru Dan Keluarga Besar SD Kamuasan 1 Tentunya Agar Nanti Kita Bisa Mengikuti Penataan Nanti Di Ruang Kelas Kita Tentunya Di SD Negeri Siparai Kecamatan Cinanka Kabupaten Serang Ini Situasi Di Kelas Yang Lain Selalu Keceriaan Terlihat Dari Anak Anak Menyambut Kedatangan Guru Guru SD Ciparai Dari Setiap Kelas Tanpa Terkecuali Dan Ibu Gurunya Menyambut Dengan Begitu Senang Hati Dan Kami Diberikan Kebebasan Untuk Melakukan Apa Namanya Isitasi Atau Langsung Melihat Lihat Hiasan Dinding Yang Tentunya Ini Insya Allah Akan Menginspirasi Kami Semuanya Untuk Bisa Menurukan Walaupun Mungkin Tidak Sebaik Atau Tidak Sebagus Yang Dilakukan Guru D SD Kamasan 1 Ini Keadaan Kelas Yang Ada Di Lantai Bawah Dan Ini Ruangan Kelas Ya Ruangan Kelas Ibu Ana Ibu Haji Ana Dan Teman Teman Semuanya Inilah Kelas Juara Pertama Lomba Penataan Kelas Waktu Itu Jadi Di antara Bagusnya Kelas Kelas Atau Penataan Kelas Yang Lain Ini Adalah Kelas Yang Kelas Yang Mendapat Peringkat Juara Pertama Penataan Kelas Yang Waktu Itu Yang Memberikan Penilaian Adalah Langsung Dari Guru SD Ciparai Bu Eti Bu Pipi Dan Teman Teman Sehingga Kelas Ini Menjadi Sebuah Satu Kelas Yang Benar Benar Bisa Memberikan Nilai Estetika Dan Kenyamanan Bagi Anak Untuk Belajar Bukan Cuma Hiasannya Yang Banyak Tapi Penataannya Yang Begitu Sensasional Mantap Dan Sangat Luar Biasa Dan Ini Kelas 2A Kita Coba Masuk Ke Kelas 2A Kelas 2A SDN Kamasan 1 Kejamatan Jinang Ke Kabupaten Serang Masih Kita Lihat Untuk Bunga-bunga Baik yang Ada Di Kaca Dan Ini Teman-teman Lokasi Kantor Dimana Saya Beristirahat Terima Terima Kasih Telah Menonton Tayangan Ini Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share